Jelajahi Ilmu Bumi Volcano Volcano atau gunung berapi adalah struktur geologi yang terbentuk ketika magma atau batuan cair yang panas dari dalam bumi naik ke permukaan. Proses ini dapat disertai dengan letusan yang melibatkan pelepasan gas, lava, dan material vulkanik lainnya. Volcano terbentuk akibat aktivitas vulkanik di dalam kerak bumi. Ketika tekanan dan panas di dalam bumi mencapai titik tertentu, magma yang terbentuk dari lelehan batuan di mantel bumi dapat naik ke permukaan melalui saluran-saluran yang disebut pipa magma. Ketika magma mencapai permukaan, terjadilah letusan yang membentuk gunung berapi. Volcano terdiri dari beberapa komponen utama, termasuk magma chamber yaitu tempat di dalam bumi di mana magma terakumulasi sebelum naik ke permukaan. Pipa magma yaitu saluran vertikal yang menghubungkan magma chamber dengan puncak gunung berapi. Kawah yaitu bagian teratas gunung berapi yang berbentuk mangkuk dan menjadi tempat keluarnya material vulkanik saat letusan. Lava flow yaitu aliran lava yang keluar dari kawah gunung berapi saat letusan. Letusan volcano dapat bervariasi. Mulai dari letusan eksplosif hingga letusan efusif. Letusan eksplosif terjadi ketika tekanan gas di dalam magma tiba-tiba dilepaskan secara kuat, menghasilkan ledakan besar dan pelepasan material vulkanik seperti abu, batuan pecah, dan awan panas. Letusan efusif terjadi ketika magma yang relatif encer mengalir keluar dari gunung berapi dengan lancar, membentuk aliran lava yang dapat menutupi area luas secara perlahan. Struktur volcano dapat bervariasi tergantung pada jenis letusan dan sejarah geologisnya. Ada beberapa tipe volcano dengan spesifikasi berbeda-beda. Stratovolcano, juga dikenal sebagai volcano kerucut, adalah tipe volcano yang memiliki profil curam dengan kemiringan yang curam di sekitar kawahnya. Ini adalah salah satu tipe volcano yang paling umum di dunia dan sering dianggap sebagai volcano klasik karena karakteristiknya yang mencolok. Stratovolcano memiliki bentuk kerucut dengan kemiringan yang relatif curam. Hal ini disebabkan oleh material vulkanik yang relatif kental, termasuk lava kental, dalam kurung, andesit dan dasit, dan batuan piroklastik yang mengalami solidifikasi di sekitar kawah. Di puncak Stratovolcano terdapat kawah sentral yang merupakan titik keluarnya lava, gas, dan material vulkanik saat letusan terjadi. Kawah ini seringkali berukuran besar dan dapat mengalami perubahan bentuk akibat aktivitas vulkanik yang berkelanjutan. Stratovolcano umumnya terbentuk dari material vulkanik seperti lava kental, dalam kurung, andesit dan dasit, batuan piroklastik, dalam kurung, seperti abu vulkanik, bom, dan lapili, serta kerak bumi yang terangkat selama letusan. Stratovolcano cenderung mengalami letusan eksplosif karena magma yang relatif kental dapat menahan gas dalam jumlah besar sebelum dilepaskan secara tiba-tiba. Letusan eksplosif dapat menghasilkan awan panas, abu vulkanik, dan bahkan aliran piroklastik yang berbahaya. Stratovolcano pun cenderung mengalami letusan secara periodik, meskipun ada juga yang dapat tetap aktif dalam jangka waktu yang lama dengan periode istirahat di antara letusan besar-besaran. Stratovolcano dapat menyebabkan berbagai bahaya seperti awan panas, guguran batu, banjir lahar, dan tsunami vulkanik. Karena profil curamnya, aliran piroklastik dan lahar dapat bergerak dengan cepat dan membahayakan daerah sekitarnya. Namun, lava dan material vulkanik dari Stratovolcano dapat menciptakan tanah yang sangat subur setelah mendingin dan tererosi, membuatnya cocok untuk pertanian. Shield volcano atau gunung berapi perisai adalah tipe volcano yang memiliki bentuk yang cenderung datar dan lebar dengan kemiringan yang landai. Nama shield diambil dari bentuknya yang menyerupai perisai atau tamang. Shield volcano memiliki profil yang landai dan luas, dengan kemiringan yang relatif rendah. Hal ini disebabkan oleh aliran lava yang cair dan lancar dari gunung berapi tersebut. Material utama yang terdapat pada shield volcano adalah lava basalt. Lava basalt adalah magma yang relatif cair dan memiliki suhu yang tinggi, sehingga mengalir dengan lancar saat keluar dari gunung berapi. Aliran lava basalt dari shield volcano cenderung membentuk struktur yang berlapis-lapis dan meluas di sekitar gunung berapi, menciptakan dataran yang luas. Shield volcano cenderung mengalami letusan eflusif. Letusan ini ditandai dengan aliran lava yang lancar dan panjang, karena magma basalt yang cair dapat mengalir dengan mudah keluar dari gunung berapi. Letusan shield volcano biasanya tidak begitu eksplosif seperti letusan stratovolcano, karena gas-gas vulkanik dapat lepas dengan mudah dari magma basalt yang cair. Shield volcano sering terbentuk di atas hotspot mantel bumi, yaitu titik panas di bawah kerak bumi yang menyebabkan lelehan magma naik ke permukaan. Contohnya adalah gunung Mauna Loa di Hawaii, yang merupakan salah satu shield volcano terbesar di dunia. Pembentukan shield volcano terjadi melalui akumulasi lapisan-lapisan lava basalt yang mengalir keluar dari volcano selama periode waktu yang panjang. Aliran lava yang lancar dari shield volcano membentuk tanah yang sangat subur setelah mendingin. Tanah-tanah ini sangat cocok untuk pertanian karena kaya akan mineral dan nutrian. Shield volcano seringkali memberikan kesempatan bagi ilmuwan untuk mempelajari proses-proses geologis yang berlangsung dalam skala waktu yang panjang. Hal ini karena aktivitas letusan mereka yang cenderung stabil dan berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Caldera volcano atau gunung berapi caldera adalah tipe volcano yang memiliki cekungan atau depresi besar di puncaknya yang terbentuk akibat letusan besar yang mengakibatkan runtuhnya bagian atas volcano. Caldera volcano terbentuk setelah letusan besar yang disebut superruption. Superruption adalah letusan yang sangat besar dan kuat, yang menghasilkan pelepasan material vulkanik dalam jumlah yang sangat besar dan mengubah bentuk volcano secara signifikan. Letusan superruption dapat menguras magma dari ruang magma besar di bawah volcano, menyebabkan atap volcano runtuh dan membentuk kaldera. Material yang dilepaskan dapat berupa abu vulkanik, batuan piroklastik, dan bahkan flux piroklastik yang sangat panas. Letusan caldera volcano seringkali menghasilkan awan panas besar dan material vulkanik yang tersebar luas. Contoh terkenal dari caldera volcano adalah gunung Tambora di Indonesia, yang meletus pada tahun 1815 dengan letusan superruption yang sangat besar. Letusan ini menyebabkan cekungan kaldera besar di puncak volcano dan berdampak global dalam hal perubahan iklim. Letusan superruption dari caldera volcano memiliki dampak lingkungan yang sangat besar. Mereka dapat menghasilkan awan panas yang membakar dan menyebabkan kerusakan besar di daerah sekitarnya. Material vulkanik yang tersebar juga dapat memengaruhi iklim global dalam jangka waktu yang panjang. Di sisi lain, caldera volcano juga menciptakan lingkungan geologis yang unik dan berharga untuk studi ilmiah. Visura volcano atau gunung berapi retak adalah tipe volcano yang terbentuk oleh retakan panjang dalam kerak bumi yang memungkinkan magma untuk naik ke permukaan secara lateral melalui serangkaian celah atau retakan, bukan melalui saluran tunggal seperti pada volcano konvensional. Visura volcano terbentuk ketika tekanan magma dari dalam bumi menciptakan retakan panjang atau visura dalam kerak bumi. Retakan ini dapat terbentuk akibat tegangan tektonik atau aktivitas magma yang intens. Magma yang naik dari dalam bumi melalui celah-celah ini dan mengalir ke permukaan dalam aliran lava yang panjang. Aliran lava dari visura volcano dapat menciptakan dataran lava yang luas. Visura volcano tidak memiliki kawah atau puncak yang terpusat seperti pada volcano konvensional. Sebaliknya, letusan magma terjadi melalui serangkaian retakan atau celah yang bisa mencakup area yang luas. Aliran lava dari visura volcano biasanya lebih lancar dan panjang daripada aliran lava dari volcano konvensional. Ini disebabkan oleh akses yang lebih mudah bagi magma untuk mencapai permukaan melalui retakan yang panjang. Contoh terkenal dari visura volcano adalah Gunung Ijav Jalajokul di Islandia. Letusan terkenalnya pada tahun 2010 menciptakan awan abu besar dan mengganggu lalu lintas udara di Eropa. Visura volcano sering ditemukan di daerah rift atau celah tektonik, seperti rift Afrika Timur dan rift Islandia, di mana aktivitas tektonik mendukung pembentukan retakan panjang dalam kerak bumi. Visura volcano dapat menciptakan dataran lava yang luas, yang kemudian dapat menjadi habitat baru bagi berbagai jenis tumbuhan dan hewan yang dapat bertahan dalam lingkungan yang keras. Aliran lava dari visura volcano juga dapat mengancam daerah sekitarnya, terutama jika aliran lava mendekati pemukiman manusia atau infrastruktur penting. Erupsi volcano dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis magma yang terlibat, jumlah gas yang ada dalam magma, dan gaya letusan. Erupsi plinian Erupsi plinian merupakan jenis erupsi volcano yang paling eksplosif. Ciri khasnya adalah letusan sejumlah besar abu, gas, dan batu apung ke udara membentuk awan berbentuk jamur yang dapat naik beberapa puluh kilometer ke atmosfer. Erupsi pelan Selama erupsi pelan, lubang vulkanik dapat tersumbat oleh magma kental, menyebabkan penumpukan tekanan yang dilepaskan dalam ledakan dahsyat. Aliran piroklastik yang dihasilkan dapat bergerak dengan kecepatan sangat tinggi, mencapai ratusan kilometer per jam, dan dapat menimbulkan kerusakan yang sangat parah. Erupsi strombolian Erupsi strombolian ditandai dengan ledakan kecil dan sering yang mengeluarkan abu, abu, dan gumpalan lava cair ke udara. Letusan ini disebabkan oleh penumpukan dilembung gas di magma yang pecah di permukaan. Erupsi hawaiian Erupsi hawaii ditandai dengan letusan lava basaltik yang efusif. Lava mengalir keluar dari volcano dan menyebar ke wilayah yang luas, membentuk volcano perisai. Letusan ini cenderung tidak eksplosif, dan aliran lavanya stabil dan relatif lambat. Erupsi icelandic Erupsi icelandic biasanya tidak bersifat eksplosif dan relatif lembut dibandingkan dengan jenis letusan volcano lainnya, dengan lava yang mengalir keluar dari celah atau lubang di kerak bumi. Lava dapat mengalir dalam jarak yang jauh, menciptakan ladang lava yang luas dan volcano pelindung. Erupsi sursian Erupsi sursian ditandai dengan interaksi antara magma dan air, yang dapat mengakibatkan letusan eksplosif yang menghasilkan campuran uap, abu, dan pecahan batuan. Interaksi magma dengan air menciptakan rongga berisi uap yang meluas dengan cepat. Erupsi vulcanian Erupsi vulcanian lebih eksplosif dibandingkan letusan Hawaii dan strombolian, dan ditandai dengan keluarnya sejumlah besar abu, gas, dan pecahan batuan ke udara. Tinggi kolom erupsi bisa mencapai beberapa kilometer, dan abunya bisa menempuh jarak yang jauh. Secara keseluruhan, antisipasi bahaya dari berbagai jenis volcano melibatkan pemantauan aktivitas volkanik, pemodelan perilaku volcano, identifikasi zona-zona bahaya, perencanaan evakuasi, dan kesiapsiagaan masyarakat serta pemerintah dalam menghadapi potensi bahaya vulkanik. Semoga bermanfaat. Terima kasih.